Intro Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau LKKS Kabupaten Pasaman Barat menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Solo, Rabu 24 November 2021. LKKS bertujuan untuk memantapkan program kerja. Kunjungan kerja tersebut merupakan studi pembelajaran mengenai keberhasilan Kabupaten Solo dalam memberdayakan masyarakat, sehingga Kabupaten Solo dapat meraih juara 1 LKKS tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 lalu. Ketua LKKS Pasaman Barat Nyonya Titi Hamzwardi dan Wakil Ketua LKKS Nyonya Fitri Risnawanto beserta rombongan didampingi Ketua LKKS Kabupaten Solo Nyonya Emiko Epriyadi Asda menyembangi pos pemberdayaan atau pos daya sunflower di Nagarijawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo yang telah berhasil mendapatkan penghargaan dari Provinsi Sumatera Barat dalam pemberdayaan masyarakat. Nyonya Titi Hamzwardi mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka mempelajari ilmu keberhasilan Kabupaten Solo dalam memberdayakan masyarakat, juga untuk mempereratari selaturahmi sesama anggota LKKS. Pos daya juga bisa dibentuk di antara keluarga sehingga pos daya bisa memiliki basis pribadi dan basis kelompok seperti pos daya berbasis masjid, pos daya berbasis tanaman, atau pos daya berbasis pendidikan, dan lainnya. Pos daya juga merupakan sebuah gerakan dengan ciri khas batan-up program yang mengusung kemandirian dan pemanfaatan sumber daya serta potensi lokal sebagai sumber segala solusi. Nyonya Titi Hamzwardi berharap dengan adanya kunjungan tersebut dapat memberikan pelajaran berharga untuk memperoleh ilmu mengenai pemberdayaan masyarakat dengan motivasi serta inovasi bagi masyarakat pasaman barat. Sementara itu, PLT Kepala Dinasosial Hermanto mengatakan kunjungan yang dilakukan bukan hanya untuk melihat kondisi saja melainkan mencermati dengan baik kiat atau inovasi yang dilakukan Kabupaten Solo dalam memberdayakan masyarakat sehingga dapat diadopsi ke pasaman barat. Beliau juga menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan di pasaman barat agar masyarakat secara ekonomi kuat dan mandiri. Dengan diberikannya pengetahuan serta inovasi baru yang dapat membantu masyarakat mengembangkan ilmu tersebut di pasaman barat. Di akhir kegiatan kunjungan tersebut, Ketua LKKS Kabupaten Solo Nyonya Emiko Epriyadi Asda menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan LKKS Pasaman Barat ke Kabupaten Solo. Dari Kabupaten Solo Reporter Disko Minfo Pasbar, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!